Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di Moa channel kali ini saya akan memberikan review dari deskam spion tengah yang sangat murah harganya hanya 300 ribuan cara pemasangannya sudah saya buat di tutorial sebelumnya nah deskam ini kalau dalam keadaan mati dia berfungsi sebagai spion tengah itu kan bisa dilihat ya Nah di deskripsinya deskam ini layarnya adalah 9,66 banyak sih deskam yang model begini harganya sekitar 200-300 tapi dia tidak full 9,66 inch selayarnya Nah mari kita lihat kita buktikan apakah benar deskam ini eh tampilannya full spion atau 9,66 inch Oke saya akan ACC mobil maksud saya kontak ACC Nah itu tampilan awal dari deskam ini kan benar full dia 9,66 dan ini langsung recording ya langsung recording kemudian yang kedua yang kedua ya ini deskam ini ada dua kamera ya kamera belakang dan kamera depan ya nanti kita bagaimana cara switchnya ya nanti kita akan praktekkan yang sekarang kita lihat bawah di deskripsinya deskam ini bisa digeser tanpa menggeser kamera ya misalnya ini kurang ke bawah nah atau kurang ke atas jadi ini bisa digeser hanya atas bawah ya Nah itu dan benar itu nah sekarang bagaimana switch depan dan belakang ini kamera depannya untuk switch kamera belakang tinggal geser aja nah itu bagi dua ya Nah itu bagi dua ya jadi depan bisa nah ini ini depan ini belakang ini belakang ini belakang full ini depan tapi disininya ada kecil belakang kalau kita geser dia akan ke belakang full kita balik ke sini dia akan ke depan disininya ada kecil kamera belakangnya oke lanjut ya eh tadi saya sudah bawa jalan ini deskamnya anda file rekamannya nanti akan saya sertakan di dalam tutorial ini yang berikutnya akan eh saya sampaikan disini adalah bahwa kalau kita sedang mengendari mobil ya tentukan barangkali mengganggu ya Nah kita butuh spion maka tinggal dimatikan saja ya di sini ada tombol off nah dia akan kembali posisinya seperti spion tengah tetapi proses perekamannya tetap jalan oke sini ada tombol on off ya Nah ini kalau kita mau lihat belakangnya kita tinggal geser aja nah itu nanti belakangnya terlalu mundur atas berarti kita ke sini nantinya oke kita geser ke sini dia balik dan ini juga ada pengaturan brightness sama kontras nah itu tergantung kita maunya bagaimana oke lanjut ya pengaturan deskam ini sudah ada di foulnya ya sudah ada di foulnya hanya jadi yang akan saya jelaskan disini bagaimana cara pengaturan waktunya ya Nah kita pencet ini gambar rumah home ya ini tampil seperti begini ya kemudian kita klik menu ya Nah di sini ada up down dan back ya kita cari yang tanggal ya nah ini ya Nah ini kita klik nah yang merah ini posisi awalnya ya itu tahun 2004 kita klik ini ini pengaturan bulannya kita klik ini pengaturan tanggal ya terus kita klik lagi dia akan ke bawah ini pengaturan jam klik lagi pengaturan menit dan klik lagi adalah pengaturan detik ya tinggal di on kan saja berarti dia akan seperti itu nah pengaturan-pengaturan lainnya default ya jadi kayak perekaman itu satu menit ya loopnya loop recordingnya satu menit ini G sensor ya recording suite itu tadi yang ganti-ganti ya kemudian G sensor jangan di cancel supaya dia bisa jadi kayak G sensornya pakai low saja jadi jangan sampai nanti kena kejelukan aja dia akan ngunci ya parking detection ini kita on kan saja ya open ya Nah jadi dia akan mendeteksi jadi pada saat kunci dimatikan ya dan skema akan off kemudian beberapa eh 30 detik dia akan merekam apa yang terjadi ya kalau tidak salah itu ya Oke ya jadi itu kita kembali ke sini nah ini tampilan awalnya kemudian disini ada driving recorder langsung masuk ke sini ya kita home lagi misalnya misalnya ini kemudian ini playback mode ya itu file yang sudah kita simpan tadi ya kita setel misalnya oke nah itu hasilnya ya ini video ya oke nah itu ini di layar yang wide ya 9,66 in melebar kalau kita ambil memory card ya kemudian kita pindahkan ke laptop tentu tidak melebar begini inilah recording ya tadi pada saat saya isi bensin saya coba rekam ya ini kamera kamera belakang berarti ya oke sekarang coba kita lihat kamera depannya oh ini masih belakang ya oke lanjut ini tampilan rekaman depannya ya oke lanjut ini tampilan rekaman depannya tadi belakangnya ini tampilan depannya ya gelap karena saya sudah sudah masuk garasi ya oke itu saja untuk sementara ini jadi eh dashcam 300.000 ini ternyata mantap dan sangat memuaskan terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih